Intro Selamat sore sodara, Kompas News Pekalongan kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Sejumlah informasi telah kami persiapkan diantaranya. Libur panjang tiket kereta di stasiun Pekalongan Ludes terjual. Jelang laga perdana ISCB, persipuas pada PSCS Cilacap. Di segmen akhir kami akan mengajak Anda melihat pemindahan wajian kuno yang ditemukan di Purworejo. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Pekalongan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yuninda Handayani, inilah Kompas News Pekalongan selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Kota Pekalongan, sodara. Libur panjang kenaikan Isa Almasih dan Isra Mirot pekan ini membuat calon penumpang kereta api dari stasiun Pekalongan mengalami kenaikan sekitar 20 persen. Bahkan tiket kereta api dari stasiun Pekalongan tujuan kota-kota besar untuk tanggal 7 dan 8 Mei 2016 sudah habis terjual. Tiket kereta api yang habis terjual dari stasiun Pekalongan ialah untuk jurusan Jakarta dan kota-kota besar di Jawa Barat seperti Bandung dan Cirebon. Seperti Kertajaya, Menoreh, Argomurya, Tawangjaya, dan Sembrani. Menurut petugas stasiun, ludesnya tiket kereta api ini sudah terjadi sejak sepekan lalu. Kebanyakan calon penumpang memesan tiket kereta api menggunakan sistem online sehingga bisa langsung terlayani. Tiket kereta api dari stasiun Pekalongan yang masih tersedia ialah untuk tujuan Surabaya, Semarang, dan Malang. Menurut Wakil Kepala Stasiun, Zainal Arief, sekitar 80 persen tiket kereta untuk hari libur panjang sudah terjual. Untuk tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, semua kereta yang bersubsidi telah habis terjual. Namun untuk kereta-kereta komersial masih tersedia tiket kecuali untuk tanggal 7 dan 8. Semuanya sudah habis terjual. Tanggal 7 dan 8 tujuan ke Jakarta. Saudara, libur panjang memperingati hari Isrok Mikrot dan juga hari kenaikan Issal Masih membuat calon penumpang di stasiun kereta api Pekalongan mengalami kenaikan sekitar 20 persen. Dan bahkan untuk tiket kereta api tujuan Jakarta untuk tanggal 7 dan 8 sudah habis terjual. Namun untuk tanggal lainnya dan juga tujuan Surabaya, Semarang, dan lainnya masih ada. Untuk libur panjang pekan ini, saudara, tidak ada tambahan kereta api dari PT KAI. Namun PT KAI memaksimalkan rangkaian yang sudah ada. Terkait lonjakan calon penumpang, PT KAI tidak menambah kereta tambahan, melainkan hanya memaksimalkan rangkaian yang ada. Libur panjang kenaikan Issal Masih dan Isrok Mikrot membuat volume kendaraan di jalur pantura Pekalongan mengalami peningkatan hingga 30 persen. Untuk mengurai antrian kendaraan di jembatan Pahit yang kini dalam perbaikan, polisi mengalihkan arus. Arus kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Semarang dari Rabu sore hingga malam di jalur pantura Pekalongan, tepatnya di jembatan Pahit, terus mengalami kenaikan hingga 30 persen. Jembatan Pahit yang kini dalam perbaikan membuat arus lalu lintas tersendat. Untuk mengurai kepadatan, petugas pekerja keras memecah arus dengan mengalihkan ke jalur sebaliknya untuk kendaraan berat. Sementara mobil pribadi dan sepeda motor menggunakan jembatan darurat. Arus kendaraan pemudik sendiri didominasi mobil pribadi dan sepeda motor berpelat Jakarta dan Jawa Barat. Ya jadi di pantura ini khususnya Pekalongan ada dua titik kerawanan macet. Namun kalau malam hari hanya ada satu titik yaitu di jembatan Sipahit. Mengingat jembatan Sipahit ini kita melihat baru sedang dilakukan perbaikan. Saudara, libur panjang memperingati hari Isra Mingiran dan juga kenaikan Isra Almasi membuat volume kendaraan dari arah Jakarta ke Semarang terus meningkat. Dari Sejak Rabu pagi dan diperkarahan akan terus meningkat sampai puncaknya yaitu hari Minggu. Satuan lalu lintas Polres Pekalongan menerjunkan 480 personilnya yang disebarkan di sebelah titik khususnya di pantura Kabupaten Pekalongan dan difokuskan di dua titik yaitu di jembatan Jalan Raya Sipahit dan juga Pasar Wiradesa. Petugas memperkirakan arus lalu lintas akan terus mengalami peningkatan hingga Kamis sore. Sementara arus balik libur panjang akan terjadi pada hari Minggu nanti. Yuninda Handayani, Ari Himaman Sarono, Kompas TV, Pekalongan. Satuan lalu lintas Polres Pekalongan mengamankan arus libur panjang dengan fokus jalur pantura, perbaikan jembatan Pait, dan Pasar Wiradesa. Sebanyak 425 personil polisi akan menempati pos masing-masing demi mengamankan arus pemudik. Sebanyak 480 personil gabungan Polres Pekalongan disiapkan untuk mengamankan dan menertibkan arus lalu lintas libur panjang yang dimulai sejak Rabu hingga Minggu. Dalam apel siaga pengamanan yang dilaksanakan setiap pagi dan malam di halaman Internasional Batik Center Wiradesa, sebanyak 62 personil disebarkan di sembilan titik di pantura Kabupaten Pekalongan, yaitu dari jembatan Pencongan, Wiradesa, sampai kecamatan Rembun. Fokus pengamanan penertiban di titik rawan macet, yaitu di Pasar Wiradesa, khususnya pada pagi hingga siang hari yang padat dengan aktivitas pasar. Selain itu, aparat kepolisian juga bersiaga di jembatan Sepait, Selagi Utara, yang dilalui kendaraan dari Jakarta ke Semarang, yang sedang dalam proses perbaikan. Selain itu, di setiap lampu merah yang rawan terjadinya penumpukan kendaraan seperti di Wiradesa dan juga Tirto. Jadi, apel yang kita laksanakan di Internasional Batik Center tadi adalah untuk kesiapsiagaan kita dari Polres Pekalongan dalam rangka pengamanan libur di saat masing, mbak. Yang libur ini kita ketahui sendiri 4 hari, mulai dari sekarang sampai dengan hari minggu. Personil gabungan setelah Polres Pekalongan siapsiaga selama 24 jam untuk ketertiban dan keamanan jalur pantura Kabupaten Pekalongan. Para pengguna jalan dihimbau untuk tetap mengutamakan keselamatan. Ini Indah Handayani, Ari Himawan Sarono, Kompas TV, Pekalongan. Untuk Anda yang berada di Pekalongan dan sekitarnya, kini kami hadirkan jadwal sholat selengkapnya. Persib Pekalongan terus matangkan tim jelang laga perdana melawan PSJS Cilacat. Nantikan Kompas News Pekalongan selengkapnya setelah jadilah berikut ini. Kompas News Pekalongan